Intro Klub Liga Jepang, Tokyo Verdi resmi mempertahankan Pratama Arahan pada musim 2023 Hal ini dikonfirmasi melalui laman Instagram resmi Klub pada Kamis 19 Januari 2023 Arahan sudah menjadi anggota skuad Tokyo Verdi sejak tengah musim lalu Namun, mantan pemain PSIS Semarang itu belum mendapatkan banyak kesempatan bermain Dilansir transfer mark, Arahan baru bermain sekali musim lalu Dia bermain saat Tokyo Verdi melawan Tochiki SC Pada pertandingan yang berlangsung pada 6 Juli 2022, Arahan bermain 45 menit Tokyo Verdi menang 1-0 dalam laga itu Kami menginformasikan kepada kalian Tokyo Verdi memperbarui kontak Arahan untuk musim 2023 Tulisnya Sementara Arahan mengaku sangat senang masih menjadi bagian Tokyo Verdi Dia pun berharap musim ini bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih Saya sangat senang bisa kembali ke Tokyo Verdi Saya berharap ke depan bisa ambil maksimal dan bisa membantu Tokyo Verdi kemasannya lagi Kata Arahan seperti diunggah oleh Instagram resmi Tokyo Verdi Sebelum dipertahankan Tokyo Verdi, Arahan sempat diisukan bakal bergabung dengan Persib Bandung Pemain tim Nas Indonesia itu dinilai tepat untuk memperkuat squad Maung Bandung yang menargetkan juara musim ini Namun, dengan pengumuman ini peluang Persib untuk mendapatkan Arahan tertutup rapat Persib pun harus gigit jari dan mencari pemain lain untuk memperkuat tim Sampai jumpa di video selanjutnya